Kisah Orang Kudus Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti kisah Santo Franciscus Saverius, seorang imam dan pelindung karya misi. Franciscus dilahirkan pada tanggal 17 April tahun 1506 dalam sebuah keluarga bangsawan di Navarra, Spanyol Utara. Ia menempuh pendidikan di Universitas Paris dan bersahabat dengan Ignatius dari Loyola. Kepadanya, Santo Ignatius mengulangi kata-kata Yesus dalam kitab suci yang merubah Franciscus. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Pada tanggal 15 Agustus tahun 1534, Franciscus menjadi salah satu dari tujuh orang anggota Serikat Yesus yang pertama bersama Santo Ignatius. Mereka berjanji di hadapan Tuhan untuk mengabdikan hidup demi pertobatan orang-orang tak beriman dan keselamatan jiwa-jiwa. Selanjutnya, mereka pergi ke Roma untuk menawarkan karya bakti mereka kepada Paus. Pada tahun 1537, Franciscus ditabiskan menjadi imam. Empat tahun kemudian, ia berangkat ke Asia sebagai misionaris. Raja Portugal hendak memberinya hadiah-hadiah dan juga seorang pelayan untuk menyertainya. Tetapi, Franciscus dengan halus menolak pemberian raja dengan mengatakan. Cara terbaik bagi seseorang untuk mendapatkan martabat sejati adalah dengan mencuci baju serta memasak makanannya sendiri. Sepuluh tahun lamanya, Franciscus bekerja di Goa, Sri Lanka, Indonesia, dan Jepang. Franciscus mewartakan Injil di Pantai Barat India sampai ke Malaka. Franciscus mewartakan Injil di daerah-daerah baru dan menjadi perintis bagi misionaris lain. Awal tahun 1546, Franciscus berlayar dengan kapal dagang ke Indonesia bagian timur, terutama di Maluku, di mana ia membaktis kira-kira seribu orang. Ketika hendak masuk Tiongkok, ia wafat karena sakit dan kepayahan di Pulau Sancian pada tanggal 2 Desember tahun 1552. Jenasahnya dibawa ke Goa dan disemayamkan di sana hingga sekarang. Franciscus Saverius dinyatakan kudus oleh Paus Gregorius ke-15 pada tahun 1622. Saudara-saudari, Karya misi adalah amanat Kristus sendiri. Gereja dibentuk sebagai lembaga keselamatan, sebagai sakramen universal keselamatan. Asal dan tujuan misi Asalnya adalah cinta kasih alat ritunggal Maha Kudus yang mengutus alat putra dan alat roh kudus menurut rencana alat Bapak. Tujuannya ialah menghantar manusia hidup bahagia dalam persekutuan dengan alat ritunggal. Alasan misi ialah cinta kasih alat kepada segenap manusia. Gereja senantiasa menerima dan menimba cinta kasih alat. Alat mengendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jalan perutusan ditetapkan oleh gereja sama seperti yang dijalani oleh Kristus sendiri. Jalan kemiskinan, ketaatan, pengabdian, dan pengorbanan diri sampai mati. Dan dari kematian itu munculah ia melalui kebangkitannya sebagai pemenang. Semuanya itu telah dihayati dan dialami oleh Santo Franciscus. Paus Pius ke-11 memaklumkan Santo Franciscus Saferius sebagai pelindung karya misi bersama Santa Teresia dari Lisio. Demikian kisah Orang Kudus hari ini. Kisah Orang Kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah Orang Kudus selanjutnya. Terima kasih telah menonton!